Memirsa proyek revitalisasi kali besar di Kota Tua Jakarta Barat terus dikebut. Revitalisasi kali besar ditargetkan bakal rampung pada tahun ini. Dan untuk mengetahui progres revitalisasi kali besar, kita akan bergabung dengan Cikal Multazam dan Juru Kamera Manai Sobirin, serta pilot drone Mohasin Jalal. Ya Cikal, bisa Anda gambarkan seperti apakah perkembangan proyek revitalisasi kali besar saat ini? Elisa, saat ini progres revitalisasi kali besar sudah mencapai lebih dari 90 persen. Artinya ini adalah tahap akhir dan hanya proses pencemurnaan saja. Memang di sekeliling dari Kali Besar Kota Tua Jakarta Barat ini masih ditutupi ding-ding seng begitu setinggi 2 meter, baik dari sisi kiri, kanan, maupun bagian depan dan juga belakang. Tetapi kalau saya lihat dari setidaknya dari pantauan udara, ini sudah betul-betul rapi begitu ya pembangunan atau revitalisasinya. Saya juga melihat di bagian kiri dan juga kanan sudah dipasang tembok-tembok di bagian Kali Besar ini. Dan untuk sarana seperti paving block, kemudian juga guiding block untuk para penyandang disabilitas, ini sudah rampung seluruhnya. Dan memang diakui sebelumnya dari para pekerja di sana bahwa ini adalah tahap finalisasi saja. Dan yang terpenting adalah bagaimana nantinya sarana-sarana dan juga akses bagi masyarakat yang akan melihat bagaimana Kali Besar setelah nantinya diresmikan, ini sudah terbangun dengan rapi. Dan lalu ketika ini sudah mencapai lebih dari 90 persen, bahkan sampai ke tahap finishing atau penyelesaian saja, pertanyaannya adalah kenapa belum diresmikan. Ada beberapa hal memang Elisa untuk peresmian sendiri harus menunggu instruksi langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dan juga ada dua hal teknis. Yang pertama adalah saat ini di Kali Besar sedang dibangun beberapa pagar untuk alur bagi masyarakat yang akan hadir dalam peresmian nanti. Jadi yang diharapkan adalah ketika peresmian nanti, masyarakat tidak akan terlalu menumpuk karena alurnya sudah dibuka dengan jelas, begitu ya akhirnya rapi dan tetap menjaga kenyamanan dari para masyarakat yang akan melihat langsung. Dan yang kedua adalah bagaimana dipertimbangkan untuk kendaraan bermotor yang akan melintas. Apakah nantinya hanya kendaraan roda 4 saja atau kendaraan pribadi saja yang bisa masuk, ataupun kendaraan roda 2 juga bisa masuk. Lalu bagaimana dengan kendaraan umum, apakah masih bisa masuk ke kawasan Kali Besar ini yang sedang dikoordinasikan begitu dengan pihak Pemprov DKI Jakarta, kemudian PUP dan juga Kementerian Perhubungan dan juga Kepolisian. Dan seperti diketahui juga Eliza bahwa revitalisasi ini bukan hanya berbentuk fisik, tetapi juga di dasar air atau air sekali kerukut yang mengaliri di kawasan Kali Besar ini, juga akan dirapikan. Kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu atau 2 tahun yang lalu setidaknya, sebelum revitalisasi ini dilakukan, air dari Kali Besar ini cukup mengeluarkan bautan sedap dan juga kotor, maka nantinya akan dilakukan pembersihan di bagian air. Dasar air dari Kali Besar ini sudah dibeton meskipun tidak mengurangi kedalaman dari air tersebut, sehingga sirkulasi untuk air bersih ini juga sudah diterapkan dengan baik pintu-pintu air pun di sini dipersiapkan untuk sirkulasi, kemudian pompa air dan pintu air dibangun di dekat pasar Asemka yang tidak jauh dari lokasi. Artinya revitalisasi ini bisa dibilang atau dikatakan jangka panjang, sehingga bisa dirapikan dengan baik Eliza. Ya, Jikal, di area Kali Besar nanti akan ada tempat yang menarik perhatian, baik itu wisata lokal maupun asing, yaitu Taman Apung. Nah, bisa Anda ceritakan, Jikal, Taman Apung yang ada di sana? Eliza, revitalisasi dari Kali Besar ini terinspirasi dari sungai Chonghaecheon yang ada di Korea Selatan. Artinya ini tidak jauh berbeda. Taman Apung merupakan salah satu andalan dari konsep wisatanya yang dusung di Kali Besar ini dan memang sudah terbangun dengan rapi. Artinya nanti masyarakat tidak hanya bisa duduk-duduk di pinggiran Kali Besar, tetapi juga bisa turun langsung ke Kali Besar karena sudah dibangun Taman Apung yang nantinya akan ditanami oleh pohon-pohon aquaponik begitu, kemudian pohon kelapa yang menjaga kesejukan dari Kali Besar ini. Dan juga beragam atraksi lainnya seperti nantinya akan ada perapihan para pedagang yang akan berjualan juga akan dikondisikan untuk lebih rapi. Kemudian ada beberapa atraksi karena di sekeliling Kali Besar ini Kota Tua merupakan salah satu tempat wisata yang cukup ikonik di Jakarta. Dan tentunya hal ini harus menunggu penyelesaian dan kita lihat saja Elisa, apakah nantinya penyelesaian juga bisa bersamaan revitalisasi dan juga atraksi-atraksi hiburan yang akan mewarnai di Kali Besar ini. Elisa Baik, terima kasih Cikal atas laporannya. Demikian pemirsa Cikal Multazam dan juru kamera Manai Sobirin serta pilot drone Muhasin Jalal melaporkan langsung dari kawasan Kota Tua.